Intro Seluruh dokumen yang diterima oleh Ketua Partai Golkar Tingkat Kota dan Kabupaten di Papua Barat merupakan jawaban dari perjuangan panjang pengurus untuk memperoleh keadilan atas ketidakbenaran pelaksanaan musda beberapa bulan lalu sehingga menghasilkan keputusan yang tidak sesuai bagi pengurus Dalam waktu dekat, pengurus DPD Golkar Kota dan Kabupaten di Papua Barat akan segera melaksanakan musda pengelian Ketua DPD Partai Golkar Papua Barat Membuktikan bahwa Partai Golkar dibawa ke pemimpinan Pak Erlangga Hartato sangat demokrasi dan betul-betul mengikuti aturan yang ada di tubuh Partai Golkar Seluruh pengurus telah bersepakat untuk menyatukan suara mendukung Ketua DPD Golkar dalam pilkada Papua Barat mendatang Hingga saat ini baru satu orang calon yaitu Lamber Cikmau yang mencalonkan diri sebagai Ketua DPD Golkar Papua Barat Namun pengurus masih tetap akan memberikan peluang bagi seluruh kader untuk dapat bersaing secara profesional Solid mendukung Pak Lamber Cikmau untuk maju sebagai Ketua DPD 1 Papua Barat periode 2021 ke 2026 itu kedua Ketiga, kami berharap dengan beliau maju sebagai Ketua Partai Golkar beliau juga siap maju sebagai calon gubernur Papua Barat pada pilkada 2022 mendatang Keluarabat lagi di Kompas TV, Sorong, Papua Barat